Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Nah, hari ini saya kebetulan sedang naik ke Motorland Tujuan akhir stasiun Nambu Ingin update untuk pembangunan stasiun Pondok Rajek Nah, untuk pembangunan stasiun Pondok Rajek sendiri sudah memasuki tahap final Dan segera dapat dioperasikan Yuk, simak videonya sampai selesai Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah berangkat dari stasiun Citayam Dan berbelok ke kiri menuju arah Nambu Jadi seperti ini untuk percabangan dari stasiun Citayam menuju stasiun Nambu Jadi jangan sampai kalian salah pilih KRL ya teman-teman Atau jangan sampai kalian salah pilih komuter lain Jika dari Jakarta Kota ataupun dari Manggarai Ingin transit menuju Bogor Jangan sampai salah kereta menuju Nambu ya teman-teman Atau kalian akan tersesat nantinya Oke, jadi Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pondok Rajek Dan untuk saat ini Posisi kereta masih melintas langsung ya teman-teman Jadi tidak bisa berhenti di sana Sesaat lagi kita akan tersesat nantinya Oke teman-teman, jadi inilah wajah baru stasiun Pondok Rajek Dengan satu buah peron yang cukup panjang dan lebar ya teman-teman Dan untuk bangunan utamanya sendiri Seperti ini Cukup terkesan mewah ya teman-teman Seperti stasiun Ranca Ekek Ataupun stasiun Haur Purgur Atau stasiun Cicalengka Kalau menurut saya seperti yang di Daub Duba ya teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Apa kabar kalian semua Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Jadi hari ini saya berada di stasiun Cibinong Kabupaten Bogor Kalau tidak salah ya teman-teman Kalau salah mohon dibetulkan Ya, jadi Saya tadi habis dari stasiun Manggarai Kemudian naik kereta tujuan Nambu Dan saya memutuskan untuk berhenti sejenak di stasiun Cibinong Karena tujuan saya sebetulnya adalah Hanya untuk melihat progres dari stasiun Pondok Rajek Yang sekarang sedang dalam tahap reaktifasi ya teman-teman Dan untuk reaktifasi stasiun Pondok Rajek sendiri Ini sepertinya sudah dalam tahap final Dan saya tadi lihat untuk stasiunnya juga sudah bersih Untuk proyeknya sendiri sepertinya sudah selesai ya teman-teman Jadi untuk stasiun Pondok Rajek ini Sepertinya sudah siap untuk dioperasikan Atau diaktifkan kembali Nah, barusan saya melihat Untuk di stasiun Cibinong ini Ada keberangkatan dari kereta api barang Batu bara Yang tunggu bersilang dengan kereta komuter land ya teman-teman Jadi di stasiun Cibinong ini Terdapat dua buah jalur Dengan sepur beloknya yang cukup panjang nih teman-teman Karena kemungkinan besar memang didesain untuk kereta api barang ya teman-teman Karena manfaat awalnya kan memang untuk kereta api barang Jadi kita akan lihat untuk progres stasiun Pondok Rajek dari dalam KRL saja Karena untuk ke akses sana itu masih cukup jauh ya teman-teman Nanti kalau misalnya stasiunnya sudah ready Atau sudah siap untuk difungsikan Nanti kita akan ke sana lagi Oke, saksikan videonya sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi saat ini kita sudah arah balik menuju Citayam Dan nanti kita akan lihat untuk progres stasiun Pondok Rajek dari arah sini ya teman-teman Tadi kan kita dari Citayam menuju Cibinong Dan untuk saat ini kita dari Cibinong menuju Citayam Terima kasih telah menonton! Dan ini saya dijeritkan nah oke ini dia teman-teman untuk akses masuk dari jalan raya menuju stasiun Pondok Racek yang baru seperti ini untuk stasiunnya jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya laporkan mungkin tidak banyak karena saya belum bisa ke sini ya teman-teman nanti kalau sudah bisa ke sini saya insyaallah akan mengunjungi stasiun Pondok Racek ya teman-teman jadi segitu dulu mohon maaf juga banyak kesalahan kritik dan kesalahan silahkan sampaikan lewat kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih